Wow, apa yang akan kita lakukan jika menekan tombolnya? Ha, ayo kita coba. Wow, mari berhenti pada satu warna. Ayo kita buat ketantangan. Wow, depan kita punya produk-produk. Dan aku memiliki lengkungan yang lucu. Ini adalah permen yang bisa lengkung. Ini terlihat sangat keren. Rasanya juga manis sekali. Mari lihat seberapa jauh aku bisa merenggangkannya. Aku suka. Nyam, enak sekali sekarang giliranmu, Quentin. Tidak, aku punya beberapa lemon yang asam. Aku harus cerita apa yang harus dilakukan dengan mereka. Ayo kita coba sedikit. Tidak, tidak. Ini benar-benar asam. Oh, benar. Seperti kata pepatah. Jika hidup memberikanmu lemon, buatlah limonat. Sederhana saja, aku akan membuat limon buatanku sendiri. Peras sedikit lagi. Lalu sedikit gula. Lalu juga soda. Semuanya tercampur. Masukkan sedotan. Dan hiasi dengan lemon. Ya, limon jenis ini sangat menyegarkan di tengah cuaca panas. Hmm, enak sekali. Oops. Maaf, maafkan aku. Chloe, sekarang giliranmu. Baiklah, aku punya sarang lebah. Aku sudah pernah mencicipi madu, tapi sarangnya belum pernah. Wow, dia sangat lembut. Dan sangat enak. Hmm, sepertinya aku punya ide. Aku bisa membuat jeli madu. Karena aku punya banyak sarang lebah, aku butuh botol besar dan peras madu dari sarang lebah. Berhasil, botolnya sudah terisi penuh. Sekarang aku akan menambahkan soda. Aku suka sekali Fanta. Dan yang tersisa adalah membekukan semuanya. Dengan spray khusus ini. Ini sudah selesai. Ayo kita coba. Wow, ini benar-benar terlihat enak. Dan rasanya juga benar-benar lezat. Hmm, teman-teman, lakukan lagi. Sekarang kalian punya barang-barang berwarna merah di depan kalian. Dan Chloe punya seember es krim. Yummy. Dan Quentin mendapatkan karamel stroberi. Dan Miley punya kue sirup stroberi. Ayo kita mulai dengan Quentin. Ya, aku akan senang sekali mencicipinya. Hmm, baunya enak sekali. Betul. Andalah stroberi dalam karamel yang manis dan sangat manis. Aku menyukainya. Nyam, nyam, nyam. Miley, jangan lihat aku aja. Sekarang giliranmu. Kamu makan lah punyamu. Betul sekali. Aku harus mencobanya. Kita akan mulai dengan menuangkan sirup stroberi ke atas kue. Dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Tepat. Aku punya cetakan bulat yang bening. Bagus. Dan hal yang paling menarik tersisa, mengangkat cetakannya. Wow, ini indah sekali. Aku pasti ingin sekali mencobanya segera. Hmm, betul. Sirup stroberinya sangat pas dengan kue ini. Aku benar-benar suka. Chloe, sekarang giliranmu. Itu benar, aku juga lupa. Aku sudah melihat-lihat. Ayo kita coba. Dan kita suap. Hmm, ini enak sekali. Aku tidak percaya ini semuanya untukku. Walaupun ini sangat dingin. Oh, ini dingin. Chloe, kamu membeku. Baris ini aku hangatkan dengan pengaring rambut. Terima kasih banyak. Dimana aku yang belum selesai? Oh, ini dingin dan enak. Oh, tidak. Dia tidak boleh makan es krim lagi. Dan semuanya sekarang berwarna biru. Sekarang mari kita lihat apa yang didapatkan. Chloe mendapatkan beruang begeta. Quentin dapat kripik tako pedas. Dan Miley mendapatkan satu ember mie biru. Ayo cepat dan cobalah. Mari kita lihat. Coba dengan Miley. Baiklah, sekarang aku menusuk mie dengan garbuku sekarang. Dan aku coba makan mie warna biru ini. Hmm, ini enak sekali. Aku mau lagi. Iya, Miley. Aku senang sekali aku punya satu ember penuh. Nyam, nyam, nyam. Wow, lidahku membiru. Dan itu keren. Sekarang giliran, Quentin. Aku juga senang. Ayo kita coba. Aku belum pernah mencoba keripik dalam bentuk ini. Aku akan mencoba dua sekaligus. Ini keren dan... Oh, tunggu sebentar. Kenapa mulutku terasa panas sekali? Teman-teman, tolong. Ah, aku merasa jauh lebih baik. Oh, tidak. Beruang bergetaku. Quentin, apa yang telah kamu lakukan? Dia sekarang meleleh. Sekarang menjadi bubur jelly, bukan lagi beruang gami. Hmm, konsistensinya juga bagus. Aku seperti yang punya ide. Ini masih selai yang sama. Aku akan menuangkan dalam cetakan beruang kecil. Dan mendapatkan segunung selai beruang kecil. Dan satu selai besar. Semuanya kita bekukan. Selesai. Ayo kita buka. Wow, indah sekali. Sekarang mari kita cicipi. Hmm, lezat sekali. Aku suka sekali. Aku mau lagi dan lagi. Chloe, bolehkah kamu berbagi dengan teman-teman? Tentu saja. Silahkan ambillah. Miley, berbagilah denganku. Sekarang kita mencobanya. Hmm, enak. Beri aku lima dolar. Wow, makanan kali ini terlalu enak. Mari kita lihat lebih dekat. Miley punya permen asem. Dan Quentin punya kaktus berduri. Bagaimana dengan Chloe? Dia punya keripik, tapi tadi dibumbui dengan keju yang bau. Itu menjijikan. Ayo siapa? Cabe yang akan coba? Chloe yang mulai duluan. Baunya sangat buruk. Lebih buruk dari kaos kaki kotor. Kalian harus menyebat hidung mengajepitan pakaian. Lebih baik. Rasanya lumayan juga. Aku terkejut. Tapi aku menyukainya. Ini tidak buruk. Ayo kita coba lagi. Bau, Chloe. Suatu harus dilakukan untuk mengatasi ini. Mali aku bisa mati terdesak. Sepertinya kita harus melakukannya. Aku punya kaktus. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang tidak butuh waktu lama untuk mencabut durirunya dari lidahku. Ayo bersiaplah. Kita gunting-gunting di sini. Dan yang terakhir. Selesai. Sekarang cabut semua duri dan selesai. Aku harap kaktus menyukai potongan barunya. Keren, Quentin. Kau bisa merasakannya. Baiklah. Aku akan mencobanya. Walaupun ini menjijikan. Rasanya seperti makan tumbuhan dengan tanah. Ini benar-benar menjijikan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Miley, kenapa kau tertawa? Jangan lupa kamu juga punya sekantong penuh permain asam. Oh, tidak. Oke. Mari kita harus mencoba. Permain ini harusnya lezat, bukan? Walaupun rasanya asam. Asam sekali. Seperti wajahku keram, teman-teman. Apa yang harus kulakukan? Kemana dia pergi, Miley? Oh, dia kembali. Kau membuat kami ketakutan. Teman-teman, kalian sangat imut dengan kostum warna merah muda. Mari kita lihat, Miley punya impian sepiring penuh donat. Dan Quentin, banyak sekali jeli stroberi. Dan Chloe punya permen karet hubah-hubah. Siapa yang akan menjadi yang pertama? Aku akan jadi yang pertama. Aku sudah sangat lapar jadi ingin memakan semua donatnya. Kita taruh semua di jari-jari. Dan sekarang kita coba. Setiap donat dengan cara masing-masing sangat menikmatinya. Quentin, kamu sudah siap? Oke, aku harus makannya dengan sendok. Donat ini memiliki rasa kenyal yang menyenangkan. Oh, tidak. Sendokku. Awas, hati-hati. Aku menangkapnya. Wow, keren sekali. Terima kasih. Sekarang aku akan coba. Kita makan. Hmm, ini enak sekali. Aku tidak butuh lagi. Sekarang aku bisa makannya langsung dengan tangan. Chloe, sekarang punyamu. Ya, luar biasa. Aku sudah lama ingin mengunyah sesuatu yang enak. Hmm, permen karet ini adalah pilihan yang tepat. Aku akan makan sekaligus. Dan sekarang kita tiup untuk membuat gelembung. Aduh. Permen karet semua menempel di wajahku. Teman-teman, tolong aku. Aduh. Apa kalian menyukai semua video kami? Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami. Sampai jumpa lagi. Dadah.